Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Edo di channel Edo Albatros Nah jadi di video kali ini Saya sudah kedatangan paket Dan ini itu pengirimnya dari Tangerang ya Tangerang disini nama saya tertulis Edy padahal nama saya itu Edo Mungkin salah ketik ya Gak apa Jadi ini adalah iPhone 6 Disini ada tulisannya iPhone 6 Ini tanggal pengirimannya ya Tanggal 15 kemarin baru aja nyampe Sekarang tanggal 18 3 hari Dan packingannya tadi ini itu packing kayu Cuman kayunya udah saya lepas Jadi tinggal kayak gini aja Langsung aja saya buka ya Disini dipakein bubble wrap warna putih Oke langsung aja kita buka Oke disini udah kebuka Dan ini udah kosong saya buang dulu Disini itu dikasih Dosebooknya diginiin ya Dilakban-lakban gitu Tuh parah sih Coba aku buka ya Kan jadi sayang ya Kalau dosbooknya diginiin Ini sampai ke belakang ternyata Tuh kan bener Tapi ini kardusnya yang depan itu Gak ada gambar HPnya ya Katanya sih garansi ibox Kita cek dulu Oke jadi disini Kita yang pertama dapet Kepala charger samsung Kayak gini Ini ori apa engkau Gak tau gak penting Terus kita cek dari boxnya dulu Kayak gini Ini yang depan polosan ya Terus yang belakang ini Ya sih ini bener sih Yang garansi hitam ya PT ini PT Sinar Eka Salah Aras Ini regionnya PA atau A Jadi bener Ini garansi ibox Terus Ini kapasitasnya 64GB Lumayan lega ya Oke langsung aja Saya buka ya teman-teman Taruh sini dulu Ini HPnya Taruh sini dulu Terus kita cek kelengkapannya Kita buka dulu Disini dapet SIM tray ejector Terus disini dapet Ini kartu garansi hitam Ini dapet itu stiker Tapi stikernya udah gak ada Oke kayak gini aja Taruh sini dulu Terus ini dapet handset Kita cek handsetnya Ini yang Oke handsetnya ini yang ori ya Mantap Terus Ini Chargernya udah kayak gini Gak apa-apa Oke jadi sekarang kita lanjut Ke HPnya dulu ya Kita cek ke fisiknya dulu Jadi disini Fisiknya Di yang atas Ada Penyok disini ya Bekas jatuh kayaknya Kayak gini Gak apa-apa Terus Oh disini ada bocel Kayak gini Terus bagian samping Kanan disini Lumayan mulus sih Terus Lumayan mulus Disini ada Den juga Bagian bawah Disini ada den lagi Disini Pokoknya di setiap sudut Ini kayaknya ada den Tuh bagian sini Sudutnya juga ada den Oke kayak gitu ya Terus Di bagian belakang Ini Lumayan mulus Ya mulus lah Mulus Minusnya itu Pemakaian wajar deh Kayaknya Kayak gitu ya Terus Kalau dari layarnya Ini masih ori Mantap Tombol-tombol Silentnya Ini Juga masih bisa Oke kita coba Nyalain dulu ya Jadi disini layarnya itu Yang pinggir-pinggirnya Gak menguning Kayak gini Nah ini itu Malah Bagus temen-temen Karena tandanya LCD-nya itu Masih ori Karena LCD yang sudah Berumur itu Gak mungkin Kalau masih tetap Bagus Kayak gitu kan Jadi kalau LCD-nya Masih kinclong Bening itu Ya patut dicurigai Kalau itu Udah pernah ganti Oke Jadi ini adalah Tampilan awal Dari iPhone 6 Yang barusan Saya unboxing Dan ini Saya belum install Apa-apa ya Baru aja Saya nyalain aja Kita cek dulu Di pengaturannya Ini barusan Saya sambungin Wifi Wifinya bisa Kita cek Ke baterai Heldnya Disini 77% Keterangannya Udah service ya Gak apa-apa Nanti kita cek Di 3U Toursnya Masih ori bawaan Kenapa enggak Kalau kata penjualnya Belum pernah service Tapi nanti kita cek dulu Untuk kebenarannya Oke Kita cek dari layar sentuhnya Dulu teman-teman Seperti biasa Kita geser-geser Kayak gini Nanti kalau putus Berarti ada yang Gak bisa disentuh Oke Disini aman ya Teman-teman Gak Gak ada yang patah Atau putus Berarti aman Kita cek Ke tombol-tombolnya Ini kayak tadi Masih berfungsi semua Sekarang kita cek Ke fingerprintnya Jadi ini Belum saya kasih Sidik jari sih Kita tambahin aja Tapi ini kayaknya Bisa sih Karena Sudah mendeteksi Sidik jari saya Tapi disini Saya Atur sekalian aja Biar enak Oke Sesuaikan Kayak gini Bentar ya teman-teman Oke Masukkan kode sandinya Biasa aja Nolong-ngol kayak gitu ya Tetap gunakan Tadi Pencet Oke Jadi sekarang kita coba Sidik jarinya Dalam keadaan Layar mati ya Ini Udah kebisa Tuh Sekarang dalam keadaan Layar terbuka Disini ada gambar gempoknya Seperti biasa Kita teken Nah disini Tuh Sanya terbuka Kita tinggal pencet aja Udah bisa masuk Kita cek Di umum Mengenai Disini Bener ya PA atau A IOS nya Disini Masih IOS 12.5.3 PA atau A Itu region Indonesia Disini Kapasitasnya 64GB Yang tersedia Sekitar 58GB Dan Saya sudah Pasangin kartu Disini Ini mendeteksi 4G Meneteksi 4G Telekomsel 4G Tapi kartu saya Ini gak ada Paketannya Jadi gak bisa Buat Nonton Video di Youtube Kita cek Di keyboardnya Disini Masih Oke Padahal ini iPhone 6 Udah jadul Tapi gak terlalu Delay Masih enak Dan iPhone 6 Ini Sekarang harganya Di 1 jutaan Untuk yang Internal 16GB 1,2 Atau 1,3 Itu yang 32GB Dan yang Ini kan 64GB Harganya Ya Segitulah Sekarang kita Cek ke Kameranya Dulu Disini Kita izinkan Dulu Wah Kameranya Masih Bening Banget Kita coba Foto ini Masih Oke Terus Kalau buat Kamera depannya Disini Juga Masih Bening Banget Oke Sekarang kita Coba ke Video dulu Kamera Belakang T1 T1 Halo T1 Kita coba Play Oke Bisa Sekarang Cobain ke Kamera depannya Halo T1 Halo Halo Cek Halo T1 Halo Halo Cek Jadi Buat Kameranya Sendiri Masih Oke Banget Kalau Buat Main Story Story Di Instagram Atau Buat Story WI Itu Masih Oke Ya Kalau Buat Game HP Ini Terlalu Panas Oke Oke teman-teman Jadi Ini adalah Video Perekaman Dari iPhone 6 Yang Barusan Saya Unboxing Dan Ini Kameranya Masih Original Belum Pernah Diganti Oke Jadi Seperti Ini Lumayan Smooth Ada Mobil Jadi Bisa Merekam Di 1080 30fps Atau 60fps Kalau Ada Kesalahan Koreksi Aja Jadi Ini Tempatnya Disampin Teman-teman Itu Motor Saya Saya Coba Zoom Oke Dan Ini Adalah Hasil Kamera Depan Dari iPhone 6 Seperti Ini Kualitasnya Cahayanya Lumayan Oke Kalian Bisa Nilai Sendiri Kayak Gini Ini Sudah Saya Sambungin Ke Laptop Kita Masukin Sandinya Dulu Sekarang Kita Cek Ke Skor Triutools Oke Disini Skornya 95% Yang Ganti Itu Cuman Di Baterainya Aja Ini Masih Mantep Banget Ya Jadi Wajar Banget Ya Kalau Udah Ganti Baterai Karena Api Ini Itu Kan Rilis Di Tahun 2014 Atau 2015 Kalau Enggak Salah Jadi Udah Hampir Ya 7 Tahunan Ya Oke Kayak Gitu Jadi Menurut Kalian Gimana Worth It Apa Enggak Itu Ya Coba Kalian Comment Di Bawah Apalagi Yang Storage 64 Giga Jadi Buat Nyimpen Itu Masih Enak Banget Kalau Yang 16 Itu Lumayan Sesek 32 Giga Itu Juga Udah Sesek Kalau Untuk Sekarang Ya Jadi Minimal 64 Giga Iphone X Saya Ini Iphone Dan Ini Aja 64 Giga Itu Yang Basic Banget Dan Udah Hampir Penuh Sekarang Oke Mungkin Segitu Aja Video Kali Ini Kalau Ada Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Seakhiri Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax